Bagaimana band legend yang satu ini, bagaimana karir perjalanan mereka, kita simak lewat tayangan video. Band ini semua personilnya kakak beradik laki-laki dari keluarga Kuswoyo, mereka terdiri dari Kustono atau Tony Kuswoyo sebagai gitaris, Kusnomo atau Nomo Kuswoyo pada posisi drum, Kusyono atau Yon Kuswoyo pada gitaritem dan vokal, serta Kusroyo atau Yo Kuswoyo sebagai basis dan vokal. Berawal dari Kusbersodara yang harus merelakan keluarnya Kusnomo dan Kusroyo, Tony sebagai anggota paling senior harus mengambil personil dari luar keluarga Kuswoyo untuk mengisi posisi penabu drum dan gitar bas. Tony mengajak dua musisi yang sudah dikenalnya, Kasmuri atau Muri dan Toto AR, pemain bas grup Pilon. Band ini lalu memakai nama Kus Plus, artinya keluarga Kus Bersodara ditambah plus dua orang dari luar. Grup musik yang puncak popularitasnya terjadi pada dasar warsas 1970-an ini dianggap sebagai salah satu pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. Karena banyak jasanya dalam pengembangan musik, masyarakat memberikan tanda penghargaan terhadap prestasi Kus Plus menjadi kelompok legendaris dengan diberikannya tanda penghargaan melalui Legend BISF Award tahun 1992. Sejak tahun 1960 sampai sekarang, Kus Plus dan Kus Bersodara berhasil menciptakan 953 lagu yang terhimpun dalam 89 album. Prestasi hasil ciptaan lagu untuk periode kelompok Kus Bersodara sebanyak 203 lagu dalam 17 album, sedangkan untuk periode kelompok Kus Plus sebanyak 750 lagu dalam 72 album. Kus Plus, sampai hari ini lagu-lagunya masih sering kita dengar, baik dalam bentuk original maupun dinyanyikan kembali oleh musisi-musisi muda Indonesia. Terlalu sedih digenangkan, setelah aku jauh berjalan, dan kau ketinggalkan. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid dengan didampingi oleh Direktur Program dan Produksi Bapak Suleman Yusuf. Kami persilakan. Ya, luar biasa sekali ya ini. Ya, penyerangan penghargaan kepada group band legendaris. Bisa dikatakan gitu ya, Doe. The living legend. Di mana lagu-lagunya Kus Plus itu dari generasi ke generasi, bahkan sampai sekarang ini masih banyak penggemarnya. Terbukti ada banyak ya band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Benar sekali, dan sampai sekarang lagunya itu long lasting dan masih tetap didengarkan dari generasi ke generasi, itulah hebatnya. Ya, saat ini diserahkan. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid menyerahkan penghargaan kepada Eyang Nomo Kosmoyo. Baik. Baik. Baik kepada Pak Anwar dan juga Eyang Nomo Kosmoyo. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ketempat duduk semula. Ya, baik. Ya, baik. Untuk Bapak Direksi.